Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan bahwa pihaknya telah membuat desain pemilu legislatif DPR dan DPRD pada 2024 dengan model sistem proporsional terbuka dengan total anggaran biaya cetak surat suara sebesar 803 miliar rupiah. Hal ini disampaikan Hashim saat menghadiri sidang kode etik di DKPP pada Senin kemarin. Hashim mengklaim penyusunan anggaran itu merupakan bukti pihaknya bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk mematuhi ketentuan bahwa pilek dilaksanakan menggunakan sistem proporsional terbuka. Ia menyebut KPU telah mengalokasikan anggaran sekitar 271 miliar rupiah masing-masing untuk pilek anggota DPRD dan anggota DPRD tingkat provinsi 2024. Sedangkan pilek anggota DPRD kota kabupaten sebesar 261 miliar rupiah serta total keseluruhan biaya cetak surat suara sebesar 803 miliar rupiah. Tetap akan menyediakan anggota DPRD ini. Biaya cetak surat suara untuk pemilu 2024 adalah 803 miliar 862 juta 737.972 rupiah. Di perencanaan yang beran cetak surat suara, seperti yang dimaksud pada huruf C, didasarkan pada ketentuan pasal 342 ayat 2, Undang-Undang Pemilu, yang pada pokoknya mengatur surat suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 341 ayat 1 rupiah untuk calon anggota DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kewantan Kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut dan nama calon anggota DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kewantan Kota undang-Undang Pemilu.